Intro Selamat bergabung Bapak Ibu Sobat SIP dalam pesona PASPA Virtual Public Learning BSI PASKA PANEN Saat ini sudah 44 peserta yang sudah bergabung Mohon izin Bapak Ibu Sobat SIP, acara akan segera kita mulai Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua Kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung dalam acara Virtual Public Learning BSI PASKA PANEN Yang terhormat, Kepala Balai Besar Pengujian Standar Instrumen PASKA PANEN Pertanian Bapak Dr. Asmar Hansah SPMSC atau yang mewakili Yang kami hormati, Ketua Kelompok Substansi Program dan Evaluasi BSI PASKA PANEN Ibu Dr. Primaluna STP MSI Yang kami hormati, Ketua Kelompok Substansi Layanan Standar Instrumen BSI PASKA PANEN Ibu Febriyezi SPMSI Yang kami hormati, Ketua Tim Kerja Lingkup BSI PASKA PANEN Yang kami hormati, Narasumber yang hadir pada hari ini Serta Bapak Ibu Sobat SIP yang berbahagia Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Puji syukur kehadiran Allah SWT Karena atas nikmat dan karunianya Kita dapat berkumpul pada acara Pesona PASPA Virtual Public Learning Bersama BSI PASKA PANEN Yang diadakan secara online dalam keadaan sehat walafiat Perkenalkan, saya Sebsi Nurlela dan rekan saya Melia Oktaviani Selaku MC pada acara Pesona PASPA Virtual Public Learning pada pagi hari ini Sosialisasi SNI hari ini merupakan kali kedua yang telah dilaksanakan oleh BSI PASKA PANEN Acara ini merupakan acara rutin yang akan dilaksanakan setiap bulan oleh BSI PASKA PANEN Acara ini juga kami tayangkan pada kanal Youtube kami BSI PASKA PANEN Izinkan saya sedikit berpantun untuk menambah semangat pada pagi hari ini Badan kekar umurnya tua Bawa pedang bukanlah petani Apa kabar hadirin semua? Selamat datang di anggota Baik, terima kasih Sobat SIP Memasuki acara selanjutnya yaitu sambutan serta pembukaan acara sosialisasi SNI Yang akan disampaikan oleh ketua kelompok substansi layanan standar instrumen PASKA PANEN Pertanian kepada Ibu Febriyezi SPMSI kami persilahkan Baik, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua Yang saya hormati ketua kelompok substansi program dan evaluasi Sekaligus moderator Ibu Prima Luna PhD Narasumber kita Ibu Dr. Sri Usmiati dan Ibu Kuntanti Dewan dari MSI Serta peserta sosialisasi yang hadir secara daring yang berbahagia Pertama-tama mari kita panjatkan Puji dan syukur kehadiran Allah SWT Atas segala rahmat yang telah dilimpahkan kepada kita semua Sehingga pada pagi ini kita dapat bertemu secara daring untuk melaksanakan Pesona PASPA Virtual Public Learning Seri Kedua Tahun 2024 Nah, pada kesempatan pagi ini ada dua SNI yang akan disosialisasikan kepada Bapak Ibu semua Yaitu SNI 3924 2023 Karkas dan daging ayam ras dengan narasumber Ibu Dr. Sri Usmiati Dan SNI 9228 2023 daun kelor kering dengan narasumber Ibu Kuntanti Dewan dari MSI Nah, mungkin kita sudah mengetahui bahwa standar nasional Indonesia atau yang disingkat SNI merupakan standar yang berlaku di Indonesia Hanya untuk memastikan kualitas, keamanan, dan efisiensi berbagai produk, jasa, dan sistem Kemudian SNI ini yang telah ditetapkan oleh Badan Standar Nasional Perlu disosialisasikan sebagai upaya untuk menyebar luaskan informasi dan pemahaman tentang standar ini kepada masyarakat Baik pelaku industri dan pemangku kepentingan lainnya Dengan harapan kami dengan diadakannya sosialisasi ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Baik dari sisi pelaku industri maupun dari sisi konsumen Nah, mungkin kita sedikit melihat bagaimana sosialisasi ini bisa memberikan manfaat bagi pelaku industri atau produsen Apabila mereka telah memahami SNI Pertama, mungkin dapat meningkatkan kualitas produk dan jasa dari produsen Sehingga ini membantu memastikan bahwa produk yang dihasilkan memenuhi standar yang diakui Dan dapat diterima oleh pasar Kemudian juga kalau produsen pelaku industri memahami SNI Produk-produk yang kita hasilkan lebih mudah bersaing Baik di pasar domestik maupun internasional Nah, ini meningkatkan daya saing industri kita dalam mendukung ekspor Kemudian untuk selanjutnya Dengan SNI ini bisa membantu menciptakan proses produksi dan operasional yang lebih efisien Dapat mengurangi pemborosan, menurunkan biaya produksi, dan meningkatkan produktivitas Kemudian SNI juga membantu pelaku usaha memahami dan mematuhi regulasi yang berlaku Jadi apabila ada Bapak-Ibu yang sebagai pelaku industri Bisa juga dengan sosialisasi ini dapat menghindari kita dari sanksi hukum Dan masalah kepatuhan yang mendapat menghambat operasional bisnis Bapak-Ibu Kemudian selanjutnya juga pelaku industri dapat lebih mudah mengidentifikasi Area di mana mereka dapat berinovasi dan meningkatkan produk atau proses mereka Untuk memenuhi atau melampaui standar tersebut Jadi dengan memahami SNI yang telah ditetapkan Ini sangat memudahkan pelaku industri dalam dukungan untuk inovasi-inovasi Yang bisa dilakukan oleh pelaku usaha Kemudian juga dapat mendorong kesetaraan dan transparansi Membantu menciptakan kesetaraan di pasar Di mana semua pelaku usaha tunduk pada aturan yang sama Kemudian juga meningkatkan transparansi dalam praktek bisnis Jadi sangat banyak bagi pelaku industri Untuk dalam memahami SNI ini banyak manfaatnya Kemudian juga dapat meningkatkan kepercayaan pasar Yang lebih besar dari konsumen dan mitra bisnis Kepercayaan ini sangat penting dalam membangun reputasi yang baik Dan hubungan jangka panjang Kemudian mungkin dari kita segi konsumen Jika ada bapak ibu yang hadir hanya sebagai konsumen Itu juga dapat dalam memahami SNI ini juga memperoleh manfaat Membantu kita mengenali produk yang lebih aman dan berkualitas Nanti di dalam paparan narasumber akan disampaikan seperti apa produk-produk yang sesuai dengan SNI yang telah ditetapkan Nah ini kita sebagai konsumen dapat terlindung dari produk yang berbahaya Dan tidak memenuhi standar minimum kualitas dan keamanan Kemudian juga kita sebagai konsumen Juga bisa memastikan bahwa produk tersebut aman dan dapat digunakan Dan tidak membahayakan kesehatan kita sebagai konsumen Nah jadi tidak ada apa namanya Tidak ada yang sia-sia baik sebagai pelaku industri Jadi sebagai masyarakat umum untuk memahami SNI yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kemudian jadi secara umum juga kita melakukan sosialisasi SNI ini Juga membantu meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat Tentang pentingnya standar dalam kehidupan sehari-hari Jadi karena baik kita sebagai konsumen maupun sebagai bagian dari masyarakat industri itu Juga perlu dilindungi dari produk-produk yang dihasilkan Kemudian demikian sosialisasi ini sangat penting kita lakukan Karena dalam meningkatkan kualitas, keamanan, dan daya saing produk Serta jasa khususnya di Indonesia Karena SNI kita hanya berlaku di Indonesia Dan sekaligus juga melindungi konsumen dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan Jadi akhir kata ya Saya sampaikan terima kasih kepada ketua tim kerja pengelolaan hasil standar Beserta tim yang sudah menyiapkan acara hari ini dengan baik Kemudian semoga sosialisasi hari ini berjalan dengan lancar dan sukses Namun apabila terdapat kekurangan, ketidaksempurnaan dalam penyelenggaraannya Dengan segala kerendahan hati kami dari penitia Mohon maaf yang sebesar-besarnya Kemudian saya persilahkan untuk dilanjutkan acara sosialisasi hari ini Dengan dimoderator oleh Ibu Primalina Wabilahi Taufiq wa'idayat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, terima kasih kepada Ibu Febriazi atas kata sembutannya Beranjak ke acara selanjutnya, dimohon Sobat Sip untuk mengaktifkan kamera Karena kita akan melaksanakan sesi foto bersama Boleh open kamera Bapak Ibu Senyum terbaiknya Terima kasih Baik, kita akan segera foto bersama Mohon izin Satu Dua Tiga Slide berikutnya Satu Dua Tiga Slide berikutnya Satu Dua Tiga Baik, sudah cukup Terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu Sobat Sip semuanya Sebelum acara inti pemaparan materi oleh Narasumber Dimohon Bapak Ibu untuk mengikuti prites terlebih dahulu Terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu Terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu Bapak-Ibu Sobat Sip untuk link pre-testnya terdapat di kolom chat Silakan diisi, terima kasih Bapak-Ibu semangat ya mengisi pre-testnya Karena nanti di akhir acara akan diumumkan dan dikirimkan hadiah ke masing-masing yang Berapa orang? Untuk pre-test yang paling tinggi, nilai pre-test yang paling tinggi satu orang Kemudian nanti nilai post-test tertinggi satu orang Jadi ada hadiah yang menunggu Bapak-Ibu semua ya Berarti yang masih belum Bapak-Ibu sebelum kita mendengarkan pemateri Mohon berkenan untuk mengisi pre-test dulu ya Linknya ada di chat box Coba dicek ada yang sudah masuk jawabannya Ada satu Sudah mulai nih, silakan Terima kasih Bapak-Ibu Lumayan ini ada hadiahnya ya dari Panitia Terima kasih Pak Mada kayaknya duluan ya Oh hebat nih Pak Mada nih kayaknya nih Ada Pak Saleh Mohtar Sudah diisi Pak Siap aja Sekalian kenala nih Oh Pak Agus Pak Asyaiku Mungkin silakan Pak Berpartisipasi Pak Untuk mengisi pre-test terlebih dahulu Pak Siapa tahu dapat hadiah istimewa dari kami nih Pak Bu Desi Berapa sudah yang masuk? Coba lagi di cek Wah Oke Sudah mulai berdatangan ini Jawabannya Bapak-Ibu yang baru bergabung Boleh sebelum kita mendengarkan pemateri Mohon berkenan untuk mengisi terlebih dahulu Ada pre-test Di chat box yang Bapak-Ibu bisa isi Dan mudah-mudahan Bapak-Ibu mendapatkan hadiah istimewa dari Panitia Terima kasih 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 Terima kasih. Sosialisasi SNI Karkas dan Daging Ayam Meras oleh Ibu Dr. Sri Usmiati SPT MSI dan Sosialisasi SNI Daun Kelor Kering oleh Ibu Kuntanti Dewan Dari STP MSI. Acara ini akan dipandu oleh moderator Ibu Dr. Klik. Sosialisasi SNI Karkas dan Daging Ayam Meras oleh Ibu Dr. Klik. Bersama dengan Pesona Paspa Virtual Public Learning yang diadakan oleh BSIP Pasca Panen. Baik mungkin diantara Bapak Ibu ya yang saya hormati ada para pelaku usaha ini ya yang tentunya sangat membutuhkan informasi terupdate terkait dengan standar nasional Indonesia. Kemudian juga ada dari asosiasi, akademisi, kemudian juga pejabat fungsional tentunya lingkup dari BSIP maupun Kementerian Pertanian. Para mahasiswa juga mungkin ada hadir di sini ya, para akademisi. Kami ucapkan selamat mengikuti Pesona Paspa Virtual Public Learning pada pagi hari ini. Jadi Bapak Ibu ini adalah kegiatan sosialisasi yang kedua. Jadi Bapak Ibu sangat beruntung sekali karena ini masih fresh from the oven ya. Belum disosialisasikan terkait dengan hasil teman-teman yang ada di BSIP Pasca Panen ini. Ada dua narasumber serikandi-serikandi hebat nih dari BSIP Pasca Panen. Sebagai tim konseptor ya Bapak dan Ibu untuk SNI yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Baik, seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Febriyezi ya, mewakili Bapak Kepala Balai Besar Pasca Panen. Bahwa SNI ini sangat penting gitu ya Bapak dan Ibu untuk perlindungan konsumen tentunya dan juga untuk perdagangan yang adil. Jadi ibaratnya standar ini adalah mata uang kedua mungkin ya setelah rupiah begitu ya. Sangat penting sehingga kita mungkin akan lebih detail untuk membahas dan mensosialisasikannya kepada Bapak Ibu semua. Baik, untuk yang pertama ini ada terkait dengan karkas dan daging ayam ya. Kita ketahui bahwa Indonesia beberapa tahun terakhir ya itu sudah mengekspor ya cukup banyak baik itu karkas maupun ayam hidup juga saya baca juga ada begitu ya ke negara tetangga kita begitu ya. Dan tentunya ini keberadaan SNI standar ini sangat penting sekali Bapak dan Ibu dan ini akan dikaji dan dibahas lebih lanjut ya oleh pembicara kita yang pertama yaitu Ibu Dr. Sri Usmiati yang akan memaparkan, mensosialisasikan kepada Bapak Ibu sekalian tentang SNI 3924 tahun 2023. Baik, kepada Ibu Dr. Sri Usmiati waktu kami persilahkan Ibu. Baik, terima kasih Ibu Moderator, Mbak Primaluna yang cantik. Sebelum kita mulai karena saya juga tidak ingin kalah saing sama Mbak-Mbak PKM, saya juga punya pantun nih, punya pantun nih. Jadi gini, si Dudu dan Lulu naik motor. Cakep. Jatuh terlentang karena belum pinter. Cakep. Cakep. Minggu lalu jadi moderator. Cakep. Eh, sekarang jadi. Cakep. Cakep. Masih ada nih, masih ada nih, masih ada. Senangnya mending berpantun. Jalan-jalan ketamat nemu kesemek. Ya, cakep. Eh, pulangnya malah nemu durem. Waduh, cakep. Teman-teman, yuk kita simak. Cakep. Bertambah ilmu supaya keren. Ya, mantap. Cakep. One more, one more. Kang Hasan naksir Neng Milah. Aduh, cakep. Sebab Neng Milah menari gemulai. Nah, cakep. Bapak Cabismillah. Marilah sosialisasi SNI, kita mulai. Kita mulai. Tepuk tangan. Terima kasih. Baik. Waduh, di depannya ini ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi kita semua. Alhamdulillah kita bertemu di pagi ini. Saya bilangnya pagi aja ya. Walaupun udah setengah sepuluh ya, memang masih pagi. Biar semangat. Kita akan mensosialisasikan. Ini, maaf kemarin R-nya belum dihilangkan nih Mas Ferdi. Sebenarnya yang kita sosialisasikan adalah SNI, karkas, dan daging ayam. Lanjut Mas Ferdi. Nah, sebagai pendahuluan bahwa ayam itu, daging ayam ya, merupakan sumber protein hewani yang saat ini dianggap relatif murah. Dan berperan penting di dalam pemenuhan gizi, ya, gizi masyarakat. Nah, saat ini permintaan akan daging ayam ini baik dalam negeri maupun luar negeri juga tinggi. Nah, berdasarkan laporan itu permintaan daging ayam itu mencapai 80 persen dikurun waktu sampai dengan 2020. Nah, untuk pemenuhan ini tentu saja karena permintaannya tinggi, maka kita juga harus menyiapkan produk untuk meningkatkan daya saing. Salah satunya itu adalah untuk menjamin dari keamanan pangan supaya sesuai dengan standar. Jadi, penyediaan dari karkas dan daging ayam ini juga harus memenuhi standar. Apalagi tadi seperti yang dikatakan oleh Ibu Luna bahwa kita sekarang juga sudah mulai mengekspor. Walaupun kita impor, jadi memang begitulah ya perdagangan global itu. Ada yang masuk, ada yang keluar, ada impor, ada juga ekspornya. Nah, salah satu yang mengendalikan daya saing produk itu adalah dengan menerapkan standar, yaitu untuk ayam ini juga sudah ada sebenarnya standar, yaitu S&P 3924 tahun 2009. Nah, ini mengenai motokarkas dan daging ayam. Nah, kalau dilihat dari tahunnya itu sudah 2009, sekarang 2024 ya. Nah, ini penyusunan kemarinnya tahun 2023, sudah sangat lama ya. Jadi, S&P ini sudah cukup tua. Padahal di dalam perkembangannya kita sudah ada perkembangan ilmu dan teknologi, kemudian juga gaya hidup juga sudah mulai berkembang. Sehingga sepertinya S&P ini perlu dikaji ulang. Oleh karena itu, pada tahun 2023, BBPSI Pasca Panen melakukan revisi. Karena kita sebagai tusi dari BSIP adalah membuat rancangan. Maka kita membuat rancangan S&P-nya untuk revisi ini. Ya, itu karena memang S&P-nya sudah cukup tua, jadi tidak update lah. Oleh karena itu, dilakukanlah tinjau ulang dengan memperhatikan animal welfare atau kesejahteraan hewan ya. Kemudian ruang lingkup dari mutunya. Kemudian juga adanya kajian terhadap klasifikasi. Karena sudah berubah ya, klasifikasi dari pembagian kakas itu yang menyesuaikan dengan perkembangan gaya hidup. Ya, Mas Pepi. Nah, untuk perkiraan manfaat dan dampak dilakukannya revisi ini adalah melaksanakan tusi BSIP. Jadi, melaksanakan perumusan, harmonisasi, publikasi, dan pemeliharaan S&P. Mengembangkan standar, mengikuti perkembangan teknologi, dan peraturan yang berlaku. Kemudian menjamin perdagangan pangan yang jujur dan bertanggung jawab. Mendukung pengembangan industri yang bermutu dan terstandar secara nasional maupun internasional. Dan dampaknya adalah meningkatkan mutu keamanan daya saing dan nilai tambah hasil pertanian melalui pengembangan dan penerapan S&P. Nah, lanjut Mas Perdi. Sebagai metodologi dari tahapan revisi S&P ini adalah mencakup ruang lingkup waktu dan metodenya. Nah, untuk ruang lingkup, lanjut Mas Perdi, itu kita melakukan koordinasi dengan stakeholder ya. Stakeholdernya misalnya dengan rumah potong ayam atau unggas, eksportir, distributor modern, pasar modern, dan tradisional maupun direktorat teknis. Ini adalah untuk di lapangan kita ingin mengetahui sejauh mana penerapan dari S&P yang sudah lama tersebut di lapangan. Untuk bisa sebagai acuan bagi mendapatkan mutu produk yang baik. Kemudian pada pertengahan tahun, tahun 2023, itu kita melakukan menyusunan RSNI. Diawali dengan rapat konseptor, kemudian rapat teknis, dilanjut dengan rapat konsensus, dan jajak pendapat. Dan terakhir adalah penetapan S&P oleh BSN dengan keluarnya berupa S&P, karkas, dan daging ayam ras. Nah, ini waktu dan metode, jadi dimulai dari 3 April 2023 dengan adanya SK Kepala BSN tentang penetapan dari PNPS-nya. Sampai dengan tanggal 6 Desember tahun 2023 adalah SK penetapan RSNI menjadi SMI Karkas dan Daging Ayam Ras. Sebagai revisi dari SNI, dari SNI 3924 tahun 2009 tentang mutu karkas dan daging ayam. Kemudian di dalam rentang waktu tersebut ada rapat teknis, kemudian oleh komtek, kemudian ada rapat konsensus, juga oleh komtek, kemudian jajak pendapat yang disebarkan oleh BSN untuk menerima masukan dari stakeholder. Nah, selanjutnya adalah mulailah pembahasannya. Terus Mas Ferdi, terus pembahasan, terus. Jadi pertama kali kita melakukan rapat konseptor. Ini konsep pertama pada bulan Mei, ini belum tuntas, kemudian dilanjutkan rapat konseptor kedua pada bulan Juni. Setelah itu kita mendapatkan draft ya, draft sebagai RSNI 1. Nah, kemudian dilakukan rapat teknis, ini juga rapat teknis juga dilaksanakan dua kali pada bulan Agustus dan September. Dan kemudian terakhir adalah rapat konsensus. Nah, untuk rapat teknis 1 dan 2 ini menghasilkan RSNI 2. Kemudian rapat konsensus pada bulan Oktober itu menghasilkan RSNI 3 yang kemudian maju ke jajak pendapat selama sebulan ya. Nah, kemudian pada bulan Desember tanggal 6 tahun 2023 ada penetapan dari kepala BSN menjadi SNI 3924 tahun 2023 dengan judul Karkas dan Daging Ayam Ras. Nah, ini kita lihat satu per satu perubahan-perubahannya. Pertama adalah dari judul yang tahun 2009, judulnya adalah Mutu Karkas dan Daging Ayam. Nah, pada tahun 2023 kemudian berubah menjadi Karkas dan Daging Ayam. Karena perubahan ini dilakukan karena tidak hanya Mutunya saja, tetapi di dalam SNI ini mencakup juga definisi dari ayamnya itu sendiri. Kemudian selain Mutu ya, kemudian cara penyimpanan, pengemasan, pelabelan yang lebih lengkap dan komprehensif. Kemudian dari Prakata, ini Prakata pun mengalami perubahan untuk tahun 2009 hanya menyampaikan masalah rapat-rapatnya, kemudian di mana tanggalnya. Kalau untuk yang tahun 2023 ini ada template ya, template dari BSN yang memang sudah seperti itu isinya. Kita tinggal mengisi mengenai konteknya, kemudian mana tanggal, kemudian mengenai tujuannya. Nah, di sini sudah ada template-nya baku, template baku dari BSN. Kemudian pada pendahuluan di tahun 2023 ada pendahuluan, tetapi tahun 2009 tidak ada pendahuluan. Nah, pendahuluan ini men-state mengenai kemanfaatan dari karkas dan daging ayam, kemudian kenapa juga dilakukan harus direvisi karena adanya perkembangan teknologi dan gaya hidup. Kemudian juga ada perubahan dari acuan normatifnya, sehingga di sini lebih lengkap lagi di tahun 2023. Oke. Kemudian ini ruang lingkup. Ruang lingkupnya untuk tahun 2023 ada penambahan di state dengan jelas bahwa standar yang disusun itu tidak berlaku untuk karkas dan daging ayam ras segar hangat. Jadi yang benar-benar baru disembeli ini tidak berlaku. Jadi segar hangat. Jadi memang ini adalah karkas yang memang tidak didinginkan, yang istilahnya untuk di-frozen juga. Kemudian acuan normatif untuk tahun 2009 hanya SMI yang metode pengujian cemeran mikroba pada daging telur dan susu dan hasil olahannya serta CAC mengenai halalnya. Untuk yang tahun 2023 lebih lengkap lagi karena tidak hanya masalah mikroba tetapi mutunya juga nanti mencakup mutu yang lainnya. Sehingga di sini ada SMI untuk pengambilan contoh kemudian SMI untuk uji tapis karena memang ada pengujian residu antibiotik kemudian juga ada SMI untuk mutu mikrobiologis. Di sini sudah ada SMI yang terbaru mengenai kriteria mikrobiologi untuk pangan asal hewan. Kemudian untuk istilah definisi, ini juga di sini yang seperti saya katakan bahwa untuk SMI tahun 2023 juga ada istilah dan definisi untuk ayam rasnya sendiri. Jadi untuk di tahun 2009 tidak ter-state mengenai ayamnya. Jadi bisa saja untuk yang dulu-dulu bisa saja untuk jadi apa namanya jadi bias. Nanti kalau untuk ayam kampung gimana ya. Jadi kalau ini memang SMI khusus untuk ayam ras. Jadi ayam rasnya ter-state di situ mengenai definisi ayam ras. Kemudian definisi ada dagingnya. Lebih detil ya karena memang anggota komteknya ini banyak ke para ahli dari kedokteran hewan sehingga benar-benar apa namanya didetilkan. Apa itu karkas, apa itu daging. Kemudian daging karkas segar dingin. Kemudian ada juga karkas daging segar beku. Kemudian untuk tahun 2009 ada mengenai keutuhan karkas. Nah keutuhan karkas di sini juga ada tapi lebih lengkap lagi karena menyangkut karkas secara utuh yang nantinya akan menjadi acuan pada saat penentuan mutu. Kemudian ada perubahan warna, kebersihan, memar. Nah ini apa namanya, ada freeze burn. Nah ini lebih tidak ter-state di freeze burn karena masing-masing nanti di karkas dingin dan karkas beku ada istilah untuk kisaran dari suhunya. Kemudian ada NKV. Nah untuk yang tahun lama tidak ada registrasi produk hewan. Tapi sekarang karena memang ada peraturan lalu lintas perdagangan produk tenak sehingga ada definisi dan istilah registrasi produk hewan. Dan juga ada nomor registrasi produk hewan. Nah kemudian untuk klasifikasi, untuk tahun 2009 klasifikasinya berdasarkan umur dan bobot karkas. Sedangkan yang tahun 2023 mengenai klasifikasinya berdasarkan yang tidak lagi mengacu ke umur yaitu tetapi pada suhu internal dari karkas dan daging. Kenapa tidak mengacu kepada umur disini kurang dari 6 minggu. Bisa saja dari umur-umur ini nanti akan bertolak belakang dengan klasifikasi bobot ya. Karena bisa saja umurnya kurang dari 6 minggu tapi bobotnya lebih berat ya. Jadi bobot sendiri punya klasifikasi. Sehingga lebih memilih ke klasifikasi berdasarkan suhu internal karkas dan daging. Jadi kisaran pada suhu 0 sampai 10. Kenapa 10 derajat Celcius? Karena kan di lapangan tidak semua kondisi pendingin itu benar-benar yang seperti masih baru ya. Sekitar di 5 derajat. Jadi masih ada lah. Ada kisaran ke 10. Karena susah juga untuk mencapai suhu internal di 5. Kalau yang dingin, kalau yang beku sih jelas ya di bawah 0. Kemudian untuk bobot karkas hampir serupa juga sih. Pembagiannya ada kecil, sedang, dan besar. Jadi ada kisarannya seperti ini. Memiliki bobot kurang dari 1 kilo. Kemudian yang sedang 1 sampai 1,4. Kemudian yang besar lebih dari 1,4. Ada perbedaan yang cukup ini sih. Tapi ini memakai kisaran yang cukup luas juga. Kemudian dari persyaratan mutu untuk yang tahun 2009 itu hanya fisik dan mikrobiologis. Sementara untuk yang tahun 2023 selain fisik juga ada mikrobiologis dan juga ada kimiawi dalam hal ini adalah padanya residu antibiotik. Karena apa dalam perkembangannya di dalam prakteknya itu ada pemberian antibiotik terhadap ternak hidup. Sehingga ini harus ada uji mutu dari sisi cemaran antibiotiknya. Kemudian untuk yang fisik. Fisik juga tadi di dalam definisi dan istilah untuk yang tahun 2023 dihilangkan mengenai istilah perdagingan dan pelemakan. Karena susah untuk mengukur pelemakan itu yang banyak seberapa sih, seberapa tebal sih, seberapa sih bobotnya. Sehingga itu dihilangkan. Maka lebih seperti yang saya sampaikan bahwa lebih mengutamakan kebutuhan karkas. Karena mencakup dari adanya tulang patah atau tidak. Kemudian persendian lepas atau tidak. Kemudian kulitnya sobek atau tidak. Kemudian dagingnya ada yang sobek atau tercungkil lah gitu istilahnya. Itu yang menjadikan mutu satu, dua, tiga. Nah kenapa ada mutu sampai mutu tiganya ini. Mungkin begini, untuk mutu fisik ini untuk yang berlaku di Indonesia sih mungkin berdasarkan informasi. Kebanyakan adanya di mutu tiga karena mutu satu ini jelas-jelas untuk yang ekspor ya. Mungkin yang berlaku di pasar sekarang di Indonesia mungkin mutu dua dan tiga. Karena ada satu yang seperti adanya ada memar di ujung sayap itu sangat susah untuk mendapatkannya. Jadi pasti aja ketika perlakuan ternak itu ada di ujung sayap itu ada sedikit memar dan itu sudah masuk ke golongan apa namanya mutu tiga. Jadi pastinya lebih banyak di mutu tiga untuk konsumsi dalam negeri. Kemudian untuk kebersihan. Nah kebersihan juga di state mengenai bulu tunas dan bulu halus. Jadi ada bulu-bulu yang memang menurut kita bersih tetapi ternyata itu ada bulu yang sangat halus yang masih ada. Kemudian ada lagi mengenai kotoran dan darah. Nah jadi untuk yang sekarang di state bahwa mutu fisik tidak boleh ada kotoran dan darah di dalam karkas. Kalau yang dulu istilahnya apa namanya hanya lebih ke arah ada tidaknya bulu halus. Kemudian untuk yang cemaran mikrobiologis ini yang mengacu ke SNI 9159 ini tahun 2023. Jadi dari yang cemaran mikrobiologis ada enam menjadi hanya tiga. Jadi ALT, staphylococcus aureus, dan salmonella. Jadi ada pengurangan tiga. Karena kalau masalah kolikolifom dan ekoli itu lebih ke penanganan saat persiapan karkas itu. Misalnya dari airnya, dari lingkungannya sehingga tidak dijadikan sebagai ini. Karena memang kejadiannya tidak terlalu banyak juga dari berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh tim BPM SPH mungkin ya. Di lapangan. Sehingga yang menjadi acuan hanya tiga. Kemudian peseratan kimia juga antibiotik ini benar-benar harus negatif. Ya harus negatif. Kemudian selanjutnya adalah mengenai potongan karkas. Di tahun 2009 potongan karkas ini ada di dalam SNI. Tetapi seperti yang disebutkan bahwa menuju ke tahun-tahun belakangan ini tidak lagi mengikuti itu. Karena potongan karkas itu mengikuti permintaan dari konsumen. Sangat detil sekali sekarang. Sehingga susah untuk dimasukkan ke SNI menjadi sebuah standar. Jadi benar-benar sangat variatif. Sehingga memang dihilangkan. Kemudian untuk cara pengambilan contoh. Cara pengambilan contoh untuk tahun yang lalu adalah ini lebih ke cemaran mikrobiologi. Kalau yang sekarang karena tadi ada antibiotik, kemudian ada mikrobiologi dan juga fisik. Maka masing-masing ada aturannya, ada acuan normatifnya. Jadi cara uji fisik, kemudian ada uji mikrobiologi sesuai dengan yang SNI 9159. Kemudian cara uji kimia sesuai SNI 7424. Kemudian pengemasan dan pelabelan. Untuk tahun 2009 ini di-statement mengenai pengemasannya terlebih dahulu. Tetapi di tahun 2023 pelabelan inilah yang lebih didulukan. Karena memang itu menyangkut identitas dari produk itu sendiri. Jadi benar-benar setelah dilabelin, dilabelin itu harus lebih detil. Nah labelnya juga ada syarat labelnya. Kemudian ada informasi labelnya lebih rinci. Lebih rinci karena menyangkut nanti adanya ketertelusuran produk. Kemudian pengemasan juga di sini di-state. Jadi harus bahannya kedap air, tidak toksik, tidak menurunkan mutu dan keamanan. Jadi di sini benar-benar mutu dan keamanan pangan di-state benar-benar. Karena takutnya ada sesuatu residu atau kontaminan di dalam kemasan yang digunakan. Kemudian baru penyimpanan. Nah penyimpanan ini di sini disepakati penyimpanan di suhu yang menghasilkan suhu internal daging dan kakas itu di kisaran 0-10 derajat Celcius. Kemudian untuk karkas dan yang segar dingin suhu internal dan suhu internal minimum minus 12 derajat Celcius untuk yang beku. Nah kemudian yang tadi saya sebutkan karena di tahun 2023 SM ini ada yang acuan normatif untuk pengujian fisik. Nah ini ada lampirannya, lampiran A uji fisiknya mulai dari keutuhan karkas. Kemudian yang tabel yang tadi itu begini cara mengujinya. Jadi ada uji keutuhan karkas, ada cara perubahan warna dan juga ada mengenai kebersihannya. Kemudian nanti hasilnya seperti yang tadi di dalam tabel hasilnya. Kemudian dari bibliografi untuk 2009 hanya satu yaitu mengenai RPU. Tetapi untuk yang tahun 2023 lebih banyak karena memang sudah ada peraturan-peraturan sehingga ada mengenai aturan Code of Hygienic Practice for Me. ada juga dari RPHU-nya sendiri, kemudian ada Permatuan Menteri, ada apa namanya mengenai penyediaan peredaran dan pengawasan ayam ras dan telur konsumsi. dan ada juga untuk standar kegiatan usaha dan standar produk pada penyelenggaran perizinan berusaha berbasis risiko sektor pertanian. Kemudian ada lagi peraturan menteri mengenai lalu lintas ya, cara pengawasan lalu lintas hewan, produknya, dan juga media pembawa penyakit hewan lainnya di dalam wilayah negara. Nah kemudian ini yang terakhir bahwa untuk SNI 2009 tidak terdapat informasi pendukung terkait perumusnya. Jadi hanya menuliskan BSN, tetapi untuk yang tahun 2023 di sini terstate ada komteknya, kemudian ada anggota perumusnya, kemudian juga ada tim dari konseptornya terstate di dalam konsep, dalam dokumen SNI ini sendiri. Jadi untuk tahun 2023 untuk SNI, karkas, dan daging ayam ini sudah lebih lengkap daripada yang tahun 2009. Nah sebagai simpulan bahwa kebutuhan revisi SNI 3924-2009, jadi itu perlu direvisi karena sudah berusia lama. Kemudian kesesuaian standar terhadap kondisi yang terkini, kemudian ada kesesuaian standar terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, kesesuaian standar terhadap syarat mutu produk yang terkini, kemudian kesesuaian standar terhadap cara uji yang terkini juga. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, terima kasih. Terima kasih Ibu Dr. Sri Usmiati, sangat menarik sekali ini Ibu, sharp 20 menit ternyata, waktunya luar biasa. Baik, Bapak dan Ibu, jadi supaya kita tidak lupa dengan materi yang sudah disampaikan oleh narasumber kita, mungkin kita akan masuk terlebih dahulu ke tanya jawab ya. Jadi saya yakin nih, apalagi para pelaku usaha ya, ataupun yang ingin lebih mengetahui ya secara detail tentang SNI karkas ini. Silahkan Bapak dan Ibu, jika ada pertanyaan, boleh raise hand, atau mungkin bisa dicek di chat boxnya ada. Oke, sambil menunggu mungkin Bu, tadi kan banyak perubahan-perubahan ya, dari judul, kemudian juga definisi-definisi. Nah, mungkin boleh nggak Bu, dulu ya pada saat proses, apa namanya, mengkonsep SNI, revisi SNI ini gitu ya, dari pelaku usaha bagaimana Bu, ada responnya gitu ya, apakah mereka menanggapi dengan positif gitu ya. Wah, SNI-nya lebih ringan ya, ternyata tadi aja cemaran ada yang dikurangi ya Bu ya, ikolai tidak perlu masuk begitu ya. Karena tadi penjelasan dari Ibu, itu biasanya di sebelum ya, mungkin cemaran bisa jadi dari air gitu ya, ataupun dari lingkungan ya. Coba, mungkin Bu Sri bisa cerita sedikit nih ke kita sambil menunggu dari teman-teman di virtual ini untuk bertanya lebih detail lagi. Silahkan Bu. Iya. Baik, terima kasih Mbak Luna. Padahal udah teriak-teriak nih. Bagus ya, suaranya bagus kan. Baik, terima kasih Mbak Luna. Pada saat akan direvisi, ini kan kita ada kegiatan koordinasi ya ke lapangan gitu, bertanya-tanya. bertanya-tanya tentang tanggapan mereka mengenai adanya revisi ini. rata-rata tanggapannya baik, karena kan memang untuk yang ke RPA ya, jadi ke RPA mereka tanggapannya baik karena apa? Karena memang tujuan mereka itu adalah salah satunya untuk ekspor, sehingga supaya tidak ditolak gitu kan. apa namanya, bagus sih Bu katanya adirevisi gitu, sehingga kita bisa menghasilkan nantinya produk terstandar lebih baik supaya tidak ditolak katanya gitu. Tapi ada di lain pihak Bu, dengan penghapusan apa, misalnya dihapuskan tadi ya, yang itu, cemaran itu, di lain pihak ada yang meminta bahwa itu, cemaran itu harus diuji gitu. Jadi ada konsumen yang memang dari perusahaan, jadi misalnya mereka antar perusahaan ya, RPA dengan perusahaan besar gitu. Mereka justru meminta, macem-macem malah yang pengen diminta ini, 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 ini katanya gitu. Karena memang mungkin mereka sudah mempunyai wawasan bahwa cemaran itu berbahaya gitu kan. Jadi, ada saja yang meminta diuji itu gitu. Ya, saya sih sampaikan kalau di standarnya tidak ada, ya kan justru lebih, lebih apa namanya, lebih meringankan. Nah, kalau misalnya ada konsumen yang meminta diuji, yaudah nggak apa-apa diuji aja, toh tidak semua konsumen meminta itu gitu. Jadi, bukan suatu halangan. Justru kan memang tujuan penyusunan SNI kan supaya tidak memberatkan kan sebenarnya gitu. Jadi, dengan pengurangan itu kan juga, apalagi dengan pertimbangan ini para konsep, apa, anggota komteknya juga para dokter hewan. Kan mereka punya pertimbangan yang sesuai ilmu mereka ya gitu. Jadi, sebenarnya penghapusan dari tiga cemaran itu tidak masalah. Justru yang menjadi, makanya yang antibiotik itu justru. Jadi, harus ter-state itu tidak boleh ada mutu berapapun gitu. Jadi, seperti itu sih Mbak Luna. Siap. Baik, terima kasih Ibu. Saya ada pertanyaan lagi sebenarnya, cuma kita ke ruang chat box dulu ya. Baik, ada pertanyaan nih. Saya boleh panggil dong ini Pak Agus, Dokter Hewan Agus. Pak, mau bertanya langsung Pak atau saya bacakan chat boxnya? Silahkan nih. Boleh. Silahkan Pak. Jadi, begini, biasanya kan kalau misalnya di daerah itu ada beberapa mungkin pengusaha ataupun misalnya kelompok ternak yang ingin tahu di mana sih mereka mengurus terkait dengan SNI-nya ini. Jadi, LPK-nya atau LS Pro-nya di mana bisa mereka melakukan pendaptaran terhadap produk yang mereka miliki. Saya kira itu. Kan kalau LS Pro-nya sertifikasi ya kalau di kita. Baik Pak, terima kasih. Untuk SNI, untuk sertifikasi ini mungkin sertifikasi produk ya Pak ya. Jadi, karena ini menyangkut Kesmafet dan apa namanya, masuknya Kesmafet ya. Saya pikir LS Pro-nya adanya di lingkup Kesmafet ya Mbak Luna gitu. Kalau mengasalah uji kualitas di BB Pasca Panen bisa lah gitu ya Pak ya beberapa gitu. Tapi untuk antibiotik tidak ya. Untuk yang mikrobiologi bisa di kita. Untuk uji fisik ini perlu apa namanya panas terlatih ya. Karena kan memang sangat detil ya untuk itu. Tapi memang itu biasanya di perusahaan-perusahaan atau di RPA sendiri. Nah, untuk itu Pak yang tadi saya sampaikan mengenai sertifikasi ya untuk penerapan SNI ini. Karena ini lingkup Kesmafet. Adanya pasti di bawah lembaga-lembaga yang ada di bawah atau di lingkup Kesmafet. Seperti Direktorat Jenderal. Di PKH ya Pak ya? Ya, betul Pak. Seperti itu Pak. Baik, terima kasih Ibu. Terima kasih Pak Dokter Hewan Agus. Selanjutnya, boleh Bapak Ibu ada penanya berikutnya? Oke, siapa itu ya? Bapak atau Ibu Cah ya? Boleh? Silahkan bertanya langsung. Atau saya bacakan ini di chat box? Oke, boleh saya bacakan aja ya. Selamat pagi, mohon izin bertanya terkait tingkatan mutu fisik karkas. Mohon penjelasan untuk penilaian ada dan ada sedikit terkait persamaan persepsi per individu. Coba, boleh lagi? Individu yang menilai hati tersebut. Ini praktek di lapangannya seperti apa? Silahkan Bu. Baik, terima kasih Mbak Cahya. Iya, Mbak Cahya untuk yang apa? Ini ada ini ya, mengenai kebersihan ya. Tidak ada, kemudian ada sedikit, ada gitu ya. Ini kan mendetil sekali, soalnya ini masalahnya kebersihan ya. Itu kan di lampiran A itu di situ terstate ada mengenai prinsipnya, kemudian alat dan bahan, kemudian cara kerja dan cara menyatakan hasil. Nah, untuk yang mengenai keputusan, pengambilan keputusan ada, tidak ada, dan sedikit, ini memang diperlukan pengamatan oleh panelis. Nah, di dalam lampiran A secara normatif untuk cara uji fisik, di sini untuk cara kerjanya dilakukan pengamatan minimum oleh tiga orang panelis. Sehingga memang panelis yang ada, yang untuk pengamatan mutu fisik ini memang benar-benar yang, apa namanya, mempunyai persepsi sama ya, dari tiga itu. Interatif sama, sehingga menentukan ada sedikit itu mereka kompak, tidak ada lagi perdebatan. Jadi, memang perlu panelis yang benar-benar terlatih, tidak bisa orang yang tidak pernah menguji fisik, tiba-tiba diminta. Itu akan pasti terjadi bias antar panelisnya. Sehingga, apa namanya, penentuan dari ada, ada, sedikit, dan tidak ada, itu benar-benar dari hasil tiga panelis itu. Jadi, benar-benar sepakat gitu. Seperti itu, jadi memang untuk kebersihan ya, namanya harus mutu grade A ya, kalau grade A ya jelas-jelas harus tidak ada gitu. Nah, sekarang ada sedikit, sedikitnya, karena ini kan bulunya, bulu tunas ya, sedikitnya segimana, ya itu tadi kesepakatan dari tiga panelis itu gitu. Dan memang namanya panelis terlatih kan harus training terus ya, training-training-training di dalam rumah potong ayam atau rumah potong unggas itu sendiri secara internal. Dan mungkin juga secara eksternalnya juga mereka akan sama-sama, apa namanya, di training bagaimana sih menentukan ini. Jadi, ini juga dilakukan untuk produk yang lainnya. Jadi, memang penentuannya adalah oleh panelis terlatih gitu. Terima kasih Bu Sri. Kalau di balai kita ada Bu, bisa nggak, terima nggak untuk lab uji mutu? Sepertinya belum. Belum, belum. Ini yang di BPM SPH sudah ada. Oh, BPM SPH ya, yang di Bogor ya. Yang di Bogor ya, untuk produk ternak ya. Untuk produk ternak ya, Bapak dan Ibu, jadi bisa mengujikan ke sana ya. Mereka sudah menyediakan untuk pengujiannya. Baik, siap. Baik, selanjutnya ini boleh dong, ini Pak Saleh Mokhtar, boleh Pak, untuk bertanya langsung nih, dari BSIP NTB. Atau dibacakan aja mungkin, Mbak. Sederhana aja ya, itu jangan hanya pertanyaan. Kami ingin ini, Bu. Adakah pertanyaan saya itu? Yes, ya. Ini kan kami kan lumayan ya untuk ayam kampung ya. Dan kemudian di ICR-nya NTB itu kan rencana membuat RPU-nya ayam kampung. Jadi, saya menanya itu adakah, sudah adakah SNI untuk ini, karkas. Dan ini, daging ayam buras atau ayam kampung. Kemudian, boleh di-share enggak materinya, Bu, biar kami bisa mendalami lebih detail. Itu saja. Makasih. Terima kasih, Pak Saleh. Lanjut, Ibu. Silahkan, Bu. Baik, terima kasih, Pak Saleh. Sebenarnya isu ini juga sudah muncul, Pak, waktu kemarin penyusunan RSNP yang ini, Pak. Tadinya memang akan digabung, Pak, ayam ras dan buras. Tetapi, pada saat kita konseptor kedua, kita mengundang ya, Pak, ya. Kita mengundang pakar yang memang berkecimpung di ayam buras. Dan ternyata memang kita tidak bisa sepakat, Pak, karena memang ternyata variasi di dalam ayam buras itu cukup luas, Pak. Sangat luas. Jadi, apa namanya, kita tidak bisa menseragamkan. Jadi, variasinya lebih luas dibandingkan ayam ras yang rata-rata kan hampir sama lah ininya, apa, performa. Sehingga, waktu rapat konseptor kedua, oke, kita keluarkan lagi untuk tidak lagi berbicara tentang SNI, karkas dan daging ayam buras ke dalam SNI ini. Kita bikin SNI yang khusus untuk ayam buras. Karena memang nanti akan ada tuh, Pak, di situ nanti ayam buras jenis apa. Karena kemarin kan sebenarnya ingin memasukkan yang, unggulan yang dari Balitnak sebenarnya, KUB. Nah, itu ternyata ayam KUB berbeda dengan, apa namanya, ya, dengan buras yang lainnya. Yang super. Ya, nggak bisa, Pak. Akhirnya, wah, susah nanti menstandarkannya. Ya, oke, kita bikin untuk SNI yang khusus untuk ayam ras. Nah, makanya mungkin ini sepertinya kan kalau sudah seperti ini, ada pengajuan tersendiri, ya, Mbak Luna. Dan ini memang lingkupnya di Kasmafet, ya, berarti nanti mengajukannya tidak ke Pascapanen. Ini mungkin ke BBFET, ya. BSIP Veteriner, Pak. Gitu, di 65-20. Tapi intinya ini sebenarnya kemarin Kepala Balai Uat, Bu, Dr. Andi Jainab juga menyatakan, Bu, kita bikin, ya, Bu, untuk SNI khusus karkas dan daging ayam buras. Hayu, kita sih selama ada pengajuannya nanti kita ini kan, Bu, kita realisasikan. Sebenarnya ada sih perencanaan itu, Pak. Mudah-mudahan terlaksana. Amin. Jadi nanti Pak Saleh salah satu anggota ini, ya, konseptornya, nih, siap, nih, kayaknya, Pak Saleh, nih. Baik, Pak. Kami juga dalam menyelesaikan SNI ini, ya, itu kan melalui komtek yang bukan di Pascapanen, Pak, tapi di 65-20, ya, yang ada di komteknya Kasmafet, di BSIP Veteriner, ya, saat ini. Baik, lanjut, ya. Ada pertanyaan lagi, Bapak-Ibu? Dari chat? Oke, belum, ya. Bu Sri Usmiati, untuk yang antibiotik ini kan harus nol, ya, angkanya. Nah, ini ada di mana, Bu, untuk pengujiannya? Sama, ada di produk hewan juga? Atau mungkin ada rekomendasi? Ada? Betul. Oh, ya, silakan, Bu. Baik, Baluna, kalau untuk ini, yang lengkap itu adanya uji di BPM SPH, ya, karena kalau di sana memang, di situ kan, apa ya, BPM itu, Balai Pengujian, ya, Balai Besar Pengujian Motu Produk Hasil Ternak, ya, hasilnya. Nah, jadi di sana itu, cemaran-cemaran bisa diuji di sana, termasuk yang tadi uji fisik. Terima kasih, Bu Sri Usmiati, atas informasinya yang luar biasa. Ada pertanyaan lagi, Bapak dan Ibu? Tampaknya sudah cukup, ya. Sudah cukup jelas, Bapak dan Ibu. Dari pelaku usaha, nih, ada yang mungkin dari Caron Pogpan atau yang Jabfa, ya. Kalau tidak salah, ada yang hadir juga bersama kita. Baik, kalau tidak ada, mungkin cukup sekian, ya. Kita beri aplos, nih, buat Bu Dr. Sri Usmiati. Terima kasih, Ibu, atas ilmu dan pencerahannya pada pagi hari ini. Baik, Bapak dan Ibu, kita akan masuk ke sesi berikutnya. Ini ada satu SNI yang juga tidak kalah sangat penting, ya, lagi in sekali, nih. Terkait dengan bahasa latinnya Moringa, ya. Moringa, ya. Oleh Vera. Nah, ini akan disampaikan oleh Ibu Kuntanti MSI. SNI 9228-2003, daun kelor kering. Nah, kalau saya dengar, ya, kelor ini kan in sekali, ya. Dari mulai, mungkin ekspornya juga meningkat dan sudah cukup banyak, ya. Dari Indonesia, gitu ya, ke negara-negara Cina, gitu ya, Korea. Nah, mungkin dengan keberadaan SNI ini tentunya sangat penting sekali, ya, bagi para pelaku usaha, nih. Dan ini baru SNI daun kelor saja, ya, Mbak, ya, belum keolahannya. Nah, mungkin akan lebih jelas, lebih detail lagi disampaikan oleh Ibu Kuntanti. Kepada Ibu Kuntanti, kami silakan. Terima kasih, Mbak Luna, atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, ya, ini. Saya tidak pandai berpantun, jadi mungkin saya langsung saja Bapak-Ibu yang hadir di online, saya akan sedikit bercerita tentang SNI daun kelor moringa, ya, kalau kita kenal di dunia internasional moringa kering, SNI 9228-2023. Jadi, memang ini SNI baru, ya, karena memang belum pernah ada, dan ini memang banyak permintaan, awalnya memang banyak permintaan, dan ada permintaan dari asosiasi, kemudian dari pelaku usaha, jadi kita menginisiasi untuk perumusan SNI daun kelor ini. Sebagai pendahuluan, jadi kelor ini kita ketahui sangat mudah tumbuh, ya. Jadi, biasanya memang dia merupakan tanaman pekarangan, dan sepertinya dia itu dimanapun bisa tumbuh, dan tanpa kita sadari, tiba-tiba kita tancapkan saja dia sudah tumbuh, kemudian hampir tersebar di berbagai wilayah di Indonesia, kemudian ada yang di Aceh, bahkan di Bali, kemudian di NTB, kemudian di Sulawesi juga ada banyak, jadi tersebar di seluruh Indonesia. Kemudian, ternyata memang baru-baru ini, beberapa, ya, 5-10 tahun terakhir ini, kelor ini ternyata banyak memberikan manfaat, jadi bisa juga dibilang sebagai superfood. Jadi, dia daun, tetapi dia ternyata kandungan proteinnya juga cukup tinggi, kemudian, apa namanya, kalsiumnya juga cukup tinggi, jadi ini sangat berpotensi untuk dikembangkan, jadi kita sebutnya sebagai superfood. Kemudian, ternyata di dalam negeri, mungkin kalau di dalam negeri, kita biasa hanya untuk konsumsi segar, tetapi ternyata permintaan untuk ekspor itu sangat tinggi, dan itulah mendasari kenapa akhirnya kita berinisiatif dengan teman-teman juga dari asosiasi dan dari Komtek untuk menyusun standar SNI daun kelor. Jadi, sebagai bahan baku, ya, karena memang daun kelor ternyata tidak hanya dalam bentuk kering, tetapi ada juga yang dalam bentuk tepung, kemudian ada juga dalam bentuk minyak. Jadi, manfaatnya supaya kita dapat meningkatkan daya saing dan nilai tambah daun kelor kita, kemudian akan membentengi produk-produk impor yang akan masuk, dan menghindari pertentangan dalam perdagangan internasional di kemudian hari. Karena mungkin kalau saat ini belum masif, tapi kita menjaga untuk di kemudian hari. Kemudian, selama ini yang kita tahu yang sudah memiliki SNI standar itu hanya di, yang kita katakan, hanya di Filipina dan Kenya. Jadi, mungkin kita juga termasuk baru nih untuk daun kelor ini. Next, Mas Ferdi. Oke, kemudian ini tidak usah saya, ini lanjut aja Mas Ferdi. Jadi, memang karena ini SNI baru, jadi pertama yang kita lakukan kemarin itu kita melakukan day study, kemudian kita ada bantuan dari teman-teman juga untuk sampling, kemudian kita lakukan juga FGD untuk konsep SNI ini, karena memang ini baru, jadi kita perlu meminta input dari berbagai pihak, termasuk pelaku kepentingan, kemudian pelaku usaha, dan juga peneliti. Next, Mas Ferdi. Jadi, ternyata setelah kita lakukan sampling, itu daun kelor kering itu jadi banyak grade. Jadi, artinya dari beberapa daerah yang kita sampling, kita kemarin ke NTB, kemudian ada dari Blura, kemudian dari Medan, itu ternyata memang mereka sangat beragam. Jadi, ada daun kelor kering yang ada berbagai grade. Jadi, dia yang ada grade A, kemudian nanti akan saya selanjutkan, saya jelaskan untuk grade B dan grade C. Nah, untuk grade A ini panen dilakukan ketika usia daun 40 hari. Jadi, semua daun dan dahan, dan daunnya dipangkas, kemudian proses pencucian menggunakan air tanah yang diburnikan dengan mesin ozone dan daun tidak lepas dari tangkainya. Kemudian pengeringan menggunakan proses pendingan. Jadi, memang ini kualitas A ini biasanya memang untuk ekspor, tetapi memang pada dasarnya untuk ekspor juga tergantung kebutuhan dari negara yang mengimpornya. Jadi, apakah nanti mereka memang membutuhkan grade A, grade B, atau grade C. Tapi, kalau yang untuk grade A ini memang ini sudah semi-industri. Jadi, memang untuk yang kami sampling itu memang ini sudah semi-industri. Jadi, memang bukan di petani atau kelompok tani. Jadi, ini hasil. Jadi, memang ini ada empat ulangan yang kita ambil. Jadi, memang ternyata proteinnya itu mereka sangat tinggi untuk daun kelor ini. Jadi, memang mungkin karena ini nabati, jadi mungkin protein sebesar ini mungkin tidak akan bisa menggantikan seperti yang Bu Sri sampaikan tadi untuk di daging ayam. Jadi, ternyata memang proteinnya sangat tinggi, kemudian kalsiumnya juga tinggi. Kemudian, Mas Ferdie, yang untuk grade B itu... Lanjut, Mas. Untuk yang grade B ini kita mengambil sampel juga di NTB, kemudian ada di Medan. Nah, itu untuk... Ini masih grade A, kayaknya. Nah, untuk yang grade B ini mereka tidak dilakukan pencucian. Jadi, memang kita mengakomodir daun kelor yang ada di UMKM maupun di kelompok tani. Jadi, memang ini tidak dilakukan pencucian. Makanya nanti kita akan ada kriteria mikrobiologi juga. Kemudian, proses pengeringannya dilakukan di greenhouse atau menggunakan oven. Kemudian, disimpan rapat menggunakan plastik yang dipres agar warna hijau dadaunnya tidak berubah atau terovisidasi. Nah, ini proteinnya agak sedikit berkurang mungkin karena prosesnya menggunakan panas. Kalau yang tadi kan pakai pengeringan dingin, jadi mungkin agak berbeda sedikit. Tapi, ini pun masih memenuhi standar. Kemudian, ya. Lanjut, Mas Ferdie. Untuk yang grade C juga dia tidak dilakukan pencucian. Kemudian, proses pengeringannya hanya menggunakan sinar matahari. Jadi, dari alam, dari jam 8, biasanya dari jam 8 pagi hingga jam 12 siang. Kemudian, ini dilakukan di kelompok tani. Nah, tetapi yang sungguh diluar dugaan ternyata memang proteinnya itu masih, maksudnya tidak kalah dengan yang proses yang sebelumnya. Next, Mar. Nah, ini foto waktu kita samping. Lanjut saja. Nah, ini jadi proses sampai terbentuknya, sampai di perluluhnya RSNI 3 ini kita cukup singkat ya. Jadi, hanya sekitar 3 bulan dari bulan 9 sampai bulan 11 itu kita sudah rakon. Nah, ini kemarin kita lakukan di Komtek 6518 Perkebunan. Jadi, Bapak-Ibu yang hadir di Komtek Perkebunan kami sampaikan juga terima kasih ini atas bantuan atau kerja sama kita sehingga akhirnya RSNI ini dapat kita goal-kan. Lanjut, Mas. Nah, jadi ini sedikit proses yang kemarin kita lakukan dalam pembahasan. Nah, ini mungkin tidak usah saya sampaikan. Jadi, intinya bahwa memang karena ini RSNI baru, jadi semua poin-poin atau semua parameter yang kemungkinan ada di kelor itu, kita bahas semua dari mulai judul, kemudian definisinya, kemudian cemaran logam cemarannya seperti apa, kemudian batasan kuantitatifnya untuk warna juga, kemudian yang kemarin agak panjang itu karena dalam peraturan kita ini, daun kelor ini belum ada rujukannya. Artinya, kalau kita mau mengikuti di badan POM, itu artinya dia masuk ke olahan, tetapi kalau di permentan itu kita lebih mendekati ke bayam, atau kalau untuk kodek itu masuknya ke dalam leafy vegetables. Jadi, memang penentuan kriteria pangan untuk daun kelor ini agak kemarin pada saat pembahasan agak cukup lama, kemudian akhirnya pada saat rakon kita sudah sepakat perlu juga ternyata, karena ini baru juga, jadi kita menampilkan gambar daun kelor. Seperti apa daun kelor itu, kemudian mana yang boleh, itu bukan sebagai bahan asing, itu nanti berikutnya akan saya jelaskan. Berikutnya, Mas Ferdina. Nah, ini ruang lingkup dari standar ini adalah, standar ini menetapkan persyaratan mutu, pengemasan, dan penandaan untuk daun kelor kering. Jadi, standar ini tidak berlaku untuk tepung daun kelor. Jadi, ini ruang lingkup SNI ini, jadi memang untuk daun kelor kering. Kemudian, definisinya bahwa daun kelor kering adalah daun yang dipanen berupa daun muda, dan daun tua berwarna hijau, dan sudah dilepaskan dari tangkainya, serta telah mengalami proses pengeringan. Kemudian, benda asing adalah benda selain daun kelor kering, seperti pasir, batu, tanah, serangga hidup, dan serangga mati. Sedangkan, bahan eksternal itu yang masih kita izinkan, itu bagian tanaman kelor selain daun yang bukan bagian dari produk akhir. Kemudian, pada saat rakon, kita ada penambahan untuk gambar daun kelor kering sesuai dengan mutu 1, 2, dan 3. Karena, kadang orang juga daun kelor seperti apa, yang untuk mutu 1, 2, 3, serta morfologi daun kelor. Kemudian, untuk pengemasan, itu dikemas dalam ada tertutup, kedap cahaya bersih, kering, tidak mempengaruhi atau mencemari produk, serta aman selama penyimpanan dan pengangkutan. Kemudian, untuk pelabelan, penandaan pada kemasan harus memenuhi peraturannya berlaku, dan kesepakatan antara PM berkepentingan, yaitu minimal mencantumkan nama produk, berat bersih, kelas mutu, nama dan alamat produk, serta tanggal dan kode produksi. Di sini, kita tidak menampilkan keadaan luar resah, tetapi lebih ke tanggal dan kode produksi, karena ini produk kering, jadi memang kita mungkin memang agak lebih lama untuk keadaan luar resahnya. Lanjut, Mas Ferdie. Nah, ini untuk syarat mutu daun kelor kering, jadi memang ada warna hijau, jadi warna hijau itu ada kelas mutu 1, 2, dan 3. Nah, nanti akan kita tampil, di SNI nanti akan ada gambar kalau kelas mutu 1 itu seperti apa, 2 atau 3 seperti apa. Kemudian aroma dan rasa ini khas daun kelor, artinya nanti panelis yang akan melakukan pengujian ini adalah panelis yang terhati, artinya mereka sudah paham dan sudah terbiasa dengan khas daun kelor itu seperti apa. Kemudian benda asingnya tidak ada, kemudian bahan eksternal masih kita toleransi setengah hingga 1,5 persen, kemudian kadar airnya maksimal itu 8, kemudian kadar abu totalnya 10, kemudian proteinnya ini kelas 1 itu di atas 28, tetapi di kelas 3 15 sampai 19. Kemudian kalsiumnya juga kita cantumkan untuk beberapa kelas ini, kelas mutu. Kemudian untuk cemaran logam berat, kita hanya kadmium dan timbal, karena ini yang diatur di kodex masih ini, jadi belum ada penambahan, jadi dengan 2 ini saja sudah cukup banyak, jadi akhirnya kita putuskan kadmium dan timbal, padahal mungkin sebenarnya ada raksa dan lainnya, tapi cukup 2 ini yang kita anggap penting. Kemudian untuk kriteria mikrobiologi, angka lempeng total, ban ekolai, dan kapang dan kamir. Kemudian ini untuk metode uji, nanti di sini ada beberapa metode uji, ada di lampirannya, kemudian kadar airnya menggunakan AOAC, kemudian cemaran mikroba, dan lainnya kita menggunakan SNE ISO, kemudian seperti yang ditampilkan ini ada SNE ISO 6881, kemudian 4833. Nah, ini adalah daun kelor, jadi ini yang disebut anak daun, kemudian tangkai anak daun, dan ibu tangkai daun. Jadi, ini semua bisa, apa namanya, yang masuk kriteria dalam daun kelor kering. Next, Mas Ferdi. Kemudian ini yang untuk mutu 1, mutu 2, mutu 3, mungkin ini nggak terlalu jelas ya, kalau di tampilan ini, tapi sebenarnya seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa hijau itu di atas 90, kemudian apa ya tadi, di atas 90 itu mutu 1. Nah, tetapi untuk lebih detilnya ini, yang di bawah ini, hijau itu seperti ini. Jadi, ini masih menampilkan anak tangkai daun, nah ini masih kita perbolehkan, ya, yang paling kiri ini, sebagai, tetap kita anggap sebagai daun kelor kering. Artinya ini kita ekstronis material, atau benda, apa namanya, benda di luar daunnya, tapi dia masih kita tolansi untuk anak tangkai daun, kemudian ini yang sebelah kanan ini yang untuk mutu 2, kemudian yang paling bawah ini yang coklat. Jadi, ternyata memang yang coklat pun, itu juga masih berlaku, atau masih, apa namanya, di pasaran itu masih ini, masih laku. Next, Mas. Nah, ini mungkin proses kita menyusun, jadi memang sudah pada tanggal 29 Desember 2023, sudah ditetapkan sebagai SNI daun kelor kering. Kemudian, apa namanya, mudah-mudahan nanti SNI ini bermanfaat untuk para pelaku usaha dan pemangku pengetingan. Next, Mas. Nah, mungkin itu saja Mbak Luna yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak-Ibu. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih, Bu Tanti. Ngomong-ngomong daun kelor nih, Mbak Tanti, saya baru nyobain daun kelor itu waktu, ya, di Makassar ya. Ya, ini biasanya kita suka makan, ya, dicampur dengan terong nih. Tambah daun kemangi itu enak banget itu. Tapi ini bukan ngomongin makanan ya, jadi memang daun kelor itu kan superfood ya, ya, jadi apalagi waktu zamannya COVID nih ya, menjadi salah satu yang dicari nih, apa namanya, untuk meningkatkan imunitas begitu ya. Baik, Bapak dan Ibu, kita akan masuk pada sesi tanya-jawab, ya. Bapak dan Ibu silahkan, jika ada pertanyaan, boleh raise hand, atau silahkan langsung unmute, ya. Atau mungkin bisa juga di chat box. Silahkan Bapak dan Ibu. Oke, sebelum kita ke, mungkin masih berpikir-pikir ya, masih apa namanya, menuangkan apa ya, saya mau nanya apa lagi gitu kan ya. Mbak Tanti, boleh dong share gitu ya, kan tadi katanya infonya sudah, ini merupakan usulan juga ya, jadi ada kebutuhan ya, dari pelaku usaha, terutama yang bergerak di asosiasi ya, tidak salah demikian. Nah, responnya bagaimana sih terhadap lahirnya SNI ini, gitu ya. Silahkan Mbak Tanti. Terima kasih Mbak Luna. Nah, jadi memang, ternyata ya, pelaku usaha, kelor ini ternyata memang, sangat aktif gitu ya. Jadi, kemarin juga kita, sempat ke beberapa pelaku usaha kecil, di daerah Jogja, kemudian di NTP juga, ternyata mereka memang, apa namanya tuh, perdagangan itu, sudah sangat banyak gitu loh. Karena, mungkin kalau kita sendiri ya, di dalam negeri itu, kelor seperti Mbak Luna tadi sampaikan, dimasak gitu ya. Tapi ternyata, dikeringkan, kemudian dibikin kapsul, kemudian dibikin tambahan untuk bubur bayi, itu ternyata banyak. Dan, apa namanya, saya rasa, para pelaku usaha itu, sangat merespon baik, dan bahkan, ada beberapa yang, tergelitik, bukan tergelitik, jadi ingin mendapatkan sertifikat gitu kan, sertifikat untuk, daun keluar kering ini, tapi memang, mungkin saya juga semangat, jadi bahwa, karena ini baru, jadi, skema untuk sertifikasinya ini, memang belum ada gitu, jadi, mungkin, nanti kita juga, apa namanya, bisa bekerja sama, atau, dengan LS Pro, yang, di luar, pasca panen, atau mungkin di pasca panen sendiri, untuk, kedepannya, menyusun skema, sertifikasi ini, karena ternyata, apa namanya, itu permintaan di luar negeri pun, juga sangat banyak, apa namanya, sekarang sudah hampir, seperti teh hijau ya, jadi kelar juga banyak, untuk teh, jadi itu, sepertinya negara Jepang, itu sangat banyak, peminatnya, jadi mungkin, di dalam negeri pun, kita, apa namanya, dengan adanya SNI ini, bisa makin berkembang, untuk, apa namanya, produk-produk, maupun, untuk bagaimana penanganannya, supaya, bagus, jadi, kedepannya, bisa, apa namanya, bisa, banyak beredar, di masyarakat kita, gitu Mbak Limah. Baik, terima kasih, jadi tanggapannya positif ya, karena saya juga dengar nih, banyak sebenarnya, riset-riset ya, kawan-kawan saya tuh, dulu ya, mereka lebih, ke Moringa ya, mengenalnya Moringa gitu ya, baik dibuat, minyaknya gitu ya, di ekstrak ya, dan ada salah satu, apa namanya, perusahaan skincare juga ya, banyak ya, menggunakan itu ya, baik mulai dari, apa namanya, untuk, body bathnya gitu ya, kemudian sampai ke lotion ya, masker juga ada gitu ya, luar biasa. Ada yang mau bertanya? Bu? Ini kayaknya Bursi Yusmiati, oh tetangga. Baik. Sekarang lanjutkan Bu. Memberikan pelangkat, kepada perusahaan dan asosiasi, kepada... Boleh, boleh siap, boleh rest hand Bu, ini sambil kami mencari. Silahkan Ibu. Oke, baik-baik, kita ke Bursi Yusmiati dulu ya. Baik, silahkan Ibu. Baik, terima kasih Mbak Luna. Saya tertarik soalnya, ini tadi pas saya lihat, wah proteinnya tinggi gitu. Sebenarnya, bisa saja saya nanya langsung ya, pokoknya dua mata, tapi kan supaya orang-orang juga tahu informasinya. Jadi gini, Mbak Tanti, ini kan daun, daun kelonnya dikeringkan ya kan? Nah, kalau misalnya ada kita memformulasi ya, entah itu produk minuman ataupun makanan ya, ditambahkan, yang pertama yang ini saya tanyakan, kalau misalnya, ini flavornya apa, aroma ya, aroma daun kelornya itu, masih tercium atau tidak? Atau misalnya gini, sampai berapa persen sih kalau ditambahkan ke produk ya, supaya kalau memang itu ada aroma istilahnya, aroma daun kelor keringnya ya, itu sampai berapa persen sih sebenarnya, kan mungkin kemarin sudah ada juga ya, yang produsen yang menambahkan ke produk ya, ke kue-kue kalau nggak salah ya. Nah, penambahannya itu berapa persen? Karena misalnya, ditambahkan ke produk minuman nih misalnya. Nah, kebetulan kan kita sedang membahas itu ya, kita ingin membuat satu produk minuman ya untuk anak-anak, misalnya kan anak-anak mah nggak suka ya, kalau yang bawa aneh-aneh gitu kan. Tapi di lain pihak, saya melihat ini kan proteinnya tinggi gitu loh, jadi bisa disubstitusikan ya, sebagai ya istilahnya mungkin substitusi atau enrichment terhadap produk minuman itu untuk menambah kadar protein yang memang dibutuhkan bagi, terutama untuk anak-anak yang sedang masa pertumbuhan ya, di usia-usia SD itu gitu. Nah, itu yang tadi saya tanyakan, kan berapa sih perkiraan itu dan memang apakah ada gitu aroma yang tertinggal setelah daun kelor itu dikeringkan. Itu sih Mbak Tanti. Oke, terima kasih Bu Sri. Jadi, kalau ini kan daun kelor kering, jadi memang ternyata kebutuhannya juga itu tidak hanya daun kelor, jadi ada tepung daun kelor, jadi kalau yang ini itu hanya dikeringkan, kalau yang tepung itu dia sampai jadi butiran-butiran halus. Tapi memang itu pun juga belum ada SNI-nya ya Bu Sri. Nah, untuk daun kelor kering ini, di pasar itu memang mereka diperdagangkan dalam bentuk daun kelor kering, jadi kayak apa ya, simplicia ya bilangnya. Nah, iya simplicia. Jadi, memang kalau kita pernah makan di restoran Jepang, mungkin ya ada oca ya. Nah, itu sebenarnya mirip sekali dengan aroma dari daun kelor ini. Jadi, sebenarnya menurut saya, mungkin kita masih bisa menerima ya dengan aroma-aroma seperti itu. Nah, tapi untuk jumlah penambahannya itu, memang tidak. Saya sendiri juga kurang ini ya, kurang paham karena memang itu tergantung untuk kebutuhan atau pemakaiannya akan seperti apa. Tadi yang Mbak Luna sampaikan untuk kosmetik, itu berapa jumlahnya itu mungkin harus diformulasi lagi ya. Ada juga, saya juga lihat itu kayak di body shop juga, dia sudah ada moringa. Jadi, memang itu kalau untuk produk kecantikan, mungkin berapa persen itu memang saya belum dapat infonya. Karena memang ini juga dalam perdagangan itu, yang kita dalam perdagangan di kita itu hanya dalam bentuk daun kelor kering gitu. Jadi, mungkin di negara tujuan itu mungkin mereka diformulasi lagi sih. Tapi kalau untuk aromanya sih, kalau kita kenal oca, yang oca yang biasa, nah itu mungkin seperti itu ya, aroma khas ya, gitu kayaknya. Berarti perlu ada ini Bu, uji argonileptik dulu ya, ke anak-anak ya. Yang perlu, untuk minuman kan ya, untuk minuman ya. Baik. Satu lagi mungkin ada. Oh ya, silahkan Bu. Kalau misalnya kita mau gunakan, kan Mbak Tanti yang sudah kemana-mana ke sentra produksi, kira-kira nih, kalau misalnya itu nanti dijadikan sebagai salah satu komponen untuk mendukung nih presiden kita yang akan datang di program. Nah, bisa tersedia enggak sih kontinuitas dari produk itu dari sekarang yang kelihatan perkebunan meringanya ya, kelornya kira-kira bisa menurutnya ya, kontinu enggak itu. Takutnya nanti kita bikin produk itu, enggak taunya, wah, enggak ada ternyata kelornya habis gitu. Nah, kira-kira gimana Tanti? Kalau, saya kan sempat diskusi juga dengan teman-teman di asosiasi ya. Jadi, sebenarnya, apa namanya tuh, sangat antusias ya, apa namanya, untuk mengembangkan ini. Jadi, tapi mungkin, untuk kebutuhan yang sampai puluhan ton, itu mungkin masih, masih perlu, apa namanya, berbagai pihak ya, jadi mungkin, ada hamparannya. Tapi, untuk kemarin itu, di daerah NTB itu, mereka, mereka punya hamparan. Kalau di Jawa kan biasanya, hanya di Pekarangan ya, tapi kalau kayak di luar Jawa, itu sepertinya mereka ada hamparan. Jadi, mungkin, potensi sih, potensi. Cuman, memang, ya, di Pelora juga ada, dan dia, di Pelora dan di Palu. Saya lupa, di Palu itu, mereka sudah ada pabrikan, untuk proses ini. Jadi, mungkin, peluang sih, menurut saya, jadi, mungkin jadi minuman ya, minuman itu, apa namanya, kayak teh. Atau mungkin, kita tanya ini, ke salah satu, konseptor juga nih, ada Pak John Henry ya. Halo Pak. Pak Henry. Oke, Pak Saleh ya? Silahkan Pak, ya sebelum ini, Pak John Henry. Oke. Mudah-mudahan monitor ya Pak. Oke. Oke, oke, oke. Baik, terima kasih, atas kesempatan, menarik sekali. Pertama, kami menyambut baik, adanya SNI, daun kelor ini. Karena, kami di NTP, terus terang, mengenal kelor ini, dari kecil. Ya, kebetulan saya lahir di Sumbawa ya. Jadi, memang, sayur kami itu, ya memang daun kelor. Jadi, kenalnya sejak kecil ya. Kemudian, dalam, dari tahun ke tahun, ternyata kelor ini, berkembang pesat ya. Dan, tentu saat ini, sudah ada SNI-nya. Kemudian, saya juga termasuk, yang mendorong. Jadi, pada saat kami, di Direkturat Perbenihan itu, juga, mendorong adanya, kebun sumber, benih kelor, begitu ya. Yang pertama, kami dorong, itu di NTP ya. Dan, itu sudah ada. Jadi, untuk, ke arah perkebunan kelor, saya pikir, sudah ada, sumber benihnya, begitu. Jadi, kita dorong di NTP, di NTP. Cuma, saat ini, barangkali yang perlu, kita dorong terus, ini, supaya terjadi, apa namanya, dalam bentuk hamparan. Kalau NTP, sudah mulai ada, yang dalam bentuk, kebun ya. Tapi, sebagian besar itu, sebagai tanaman pagar, tanaman pekarangan, begitu. Dan, ini PR kita ke depan, barangkali, kalau ini, terus berkembang pasarnya, begitu. Kemudian, terkait dengan SNI tadi, saya agak kelewat, dan belum sempat secermati, ya. Tadi ada, MUTU 1, MUTU 2, MUTU 3. Pengamatan saya, di lapangan, bahwa kelor ini, kan ada berbagai, apa ya, besar, daunnya itu, berbeda-beda, ada yang relatif besar, ada yang kecil, dan seterusnya. Nah, pertanyaan saya, apakah MUTU tadi, ada kaitannya dengan, luas daunnya, begitu. Karena tadi, belum sempat, saya ini, saya cermati. Sehingga, apa namanya, tentu, berangkali, sandainya, mana sih, Tentu, kalau kita ke arah, pengembangan kebun kelor, tentu ke arah, grid 1 dong. Kita dorong. Sehingga, apakah MUTU tadi, ada kaitannya dengan, luas daun kelor. Itu, itu barangkali, yang ingin, kami, tanyakan. Siap. Terima kasih. Baik, Pak Saleh, siap. Selanjutnya, Mbak Tanti, mungkin bisa merespon, silahkan. Terima kasih, Pak Saleh, dari, PSIP NTB. Kemarin, memang, kita lihat, di NTB, sudah ini ya Pak, beda dengan yang di Jawa. Jadi, mereka sudah ada benih, ada pengembangan, untuk benih sumber. Kemudian, ada yang di, apa, Sumbawa itu, ada hamparannya, selesai dari Pak Nasrin itu. Nah, untuk, Di Dombu itu, di Dombu, ada hamparan. Di, di mana Pak tadi? Di, di Dombu. Di Dombu, di Pulau Sumbawanya, di Dombu. Di kampungnya Pak Nasrin. Pak Nasrin, betul, betul. Ya, itu, apa namanya, banyak banget itu, apa namanya, daun kelornya. Nah, untuk, tadi yang Pak Saleh sampaikan, bahwa memang benar Pak, bahwa daun kelor itu, sangat kreatif, untuk, apa namanya, lebar, kemudian ini. Nah, kemarin memang pada saat, kratek, itu sempat, menjadi perdebatan juga, tetapi, akan sangat sulit, untuk, apa namanya, membedakan daun, yang ukuran besar, atau kecil. Jadi, akhirnya, di dalam definisi itu, kita menyebutkan bahwa, daun kelor ini, hanya daun yang dipanen, kemudian berupa daun muda, dan daun tua yang berwarna hijau. Jadi, memang, kita buat, agak umum, supaya, karena variasinya sangat, sangat banyak. Jadi, mungkin yang dipalu, di NTB, dan di Jawa pun, mungkin sangat beda. Jadi, itu yang bisa, apa namanya, kita akomodasi, supaya, memang nanti bisa, ada grade 1, grade 2, dan grade 3. tapi memang, apa namanya, setelah, dilakukan pengeringan itu, memang, tadi yang saya sampaikan, bahwa ada, ada warna, jadi warna hijau, warna ini tergantung, memang proses pengeringannya ya, sepertinya Pak Saleh. Jadi, untuk bahan bakunya, hanya daun yang dipanen, berupa daun muda, dan daun tua, yang berwarna hijau, dan, sudah dilepaskan, dari tangkainya, serta mengalami proses pengeringan. Itu sih, Pak Saleh. Terima kasih Pak, sepertinya. Enggak, luasan daunnya itu, tidak kita masukkan kriteria. Baik, terima kasih Bu. Terima kasih Pak Saleh. Nah, selanjutnya di chatbox ini, saya bacakan, dari Pak Awaludin ya, BCPNT. Pak Awaludin, mau bicara langsung? Boleh, boleh Bu. Boleh, silahkan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh, selamat pagi, salam sejahtera, untuk kita semua. Saya menyambung, yang dari Pak Saleh, tadi, di Al-Abi Luna, selain, hamparan, atau kebunnya, sudah ada di, Pulau Sombawa, khususnya di, kecamatan Kilo, di Dompu itu, punya Pak Nasri. Karena, kelor ini, ada dua jenis, mbak. Ada yang, kelor yang, dikonsumsi, untuk kita itu. Dan ada kelor, yang memang, sewaktu-waktu, dipakai, pada saat, kegiatan, keagamaan. Itu yang terjadi, di daerah kita. Nah, kelor yang mana, ini yang masuknya, mbak Tanti, apa yang dikonsumsi itu, satu, atau, kelor yang termasuk, kategori itu. Yang pertama. Yang kedua, mbak Tanti, untuk produknya, Pak Nasri itu loh. kan, kan, SNI ini, daun kelornya, apa, tidak mempengaruhi produk, turunan dari, yang sudah dibuat oleh Pak Nasri, contoh, jamu, atau, teh celup kelornya, dan, kopinya. Dan, yang terakhir, mbak, nanti, kelor di, NTB ini, pernah di, BCP, zaman BPTP dulu, dipakai untuk, pakan ternak. Nah, menyambung apa yang disampaikan oleh, pemateri, Ibu Sri tadi, kira-kira, ketersediaan untuk mendukung, program pemerintah terpilih, kedepannya itu, bisa enggak gitu. Apalagi bersaing dengan ternak ini, karena di Pulau Sumbawa, memberikan itu, termasuk di unggas kita, khususnya ayam, untuk mengurangi, kanibalisme dari ternak kita. Mungkin itu, mbak Tanti, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Awal, ini kayaknya teman saya, perjabatan, apa ya? Iya, benar sekali, mbak, kebetulan, bukan saya panggil mbak Tanti. Kembali, Pak Awal. Iya. Kemarin, kami ke, NTB, jadi memang, tadi yang disampaikan, untuk dikonsumsi, atau untuk keagamaan itu, itu sebenarnya, apakah, saya juga bertanya nih, apakah itu beda ya, Pak? Artinya, kalau menurut saya sih, sebenarnya itu sama ya, gitu, cuma, mungkin kalau, nggak tahu ya, mungkin kalau yang keagaman itu, ataukah bentuk, maksudnya daunnya yang tua, atau seperti apa, tapi, memang kalau untuk daun kelori ini, kemarin, yang sudah kita sampling, itu semua, Pak, jadi tidak dibedakan ini, untuk yang konsumsi, atau kebaan, jadi semua, semua diambil, gitu, cuman memang, apa, penanganan pasca panenya itu, kayak dilorot, gitu aja, jadi, mungkin memang, ada bagian-bagian yang tersisa, nah, mungkin, nggak tahu nih, Bu Usri, kalau batangnya aja, itu mungkin bisa nggak dipakai, buat pakan ternak, jadi kita ngambil daunnya, kemudian, batangnya, untuk pakan ternak, nah, seperti itu, Pak Awal, untuk kemarin, yang kriteria daun kelor, yang digunakan, untuk daun kelor kering ini, jadi, tidak dibedakan, untuk dikonsumsi, atau untuk keagamaan, hanya, tadi, strik ke kriterianya, bahwa dia daun kelor muda, atau tua, yang berwarna hijau, gitu, kemudian, tadi, untuk jamu, atau teh celup, memang, yang kemarin, di Pak Nasrin, itu memang sangat variatif, ya dia, produk ini, Pak, produk turunannya, jadi, yang saya lihat, itu, di Pak Nasrin, itu, semua, apa namanya, semua kriteria, bukan semua kriteria, semua mutu itu, beliau ada, jadi, dia mutu A, B, C, itu ada, jadi, kalau yang, kami dapatkan infonya, itu, bahwa memang, ada beberapa, yang untuk mutu A, itu, untuk produk, apa, turunan apa, kemudian, untuk B, itu apa, kemudian, untuk C, itu, dia, di, apa namanya, diformulasi lagi, untuk teh celup, kemudian, tadi, kalau yang jamu, atau untuk ekstrak, itu, mungkin, beliau menggunakan yang, grade mutu 1, ya, jadi, memang, yang bagus, kemudian, kalau yang teh celup, biasanya diformulasi lagi, untuk produk turunan, seperti teh dan kopi, itu, itu kayaknya, Pak Awal, ya, ya, makasih, Mbak Tanti, tidak dibedakan ya, Pak Awal ya, ya, tadi, definisinya, sesuai dengan yang tercantum di SNI, demikian, baik, oh ya, Mbak Tanti, pernah nggak makan buah kelor, nah, ada nggak Bapak Ibu, mungkin pernah ya, itu, buah kelor di sayur juga enak loh, Mbak Tanti, nah, itu mungkin, enak, oh enak ya Pak ya, jadi memang, itu bisa dimakan juga ya, mungkin bisa juga untuk, pengganti kacang hijau itu, apa namanya, kalau daunnya saja, proteinnya, wah, daun kelor dicampur kacang hijau, sayur, wah enak banget, betul, saya jadi, masakan Ibu saya, baik, siap, ada lagi pertanyaan, dari Bapak Ibu sekalian, tadi Pak, John Henry, Apakah sudah monitor Bapak? Iya Ibu, terima kasih, bisa di, Pak John gimana, sehat Pak? Alhamdulillah sehat, boleh saya menambahkan sedikit, silahkan Pak, iya, tadi ada mengenai, kelor ya, kebetulan kita, bagian dari tim, nyambut Tanti ya, iya, jadi, SNI ini adalah, khusus kepada, bahan, atau daun kelor, yang sudah dikeringkan, untuk produk selanjutnya, tidak masuk, ke dalam, SNI lagi, karena memang, capupannya, sampai di situ, tetapi, di dalam penggunaannya, SNI ini, sudah, membagi, menjadi, tiga, tingkat, ada tiga kategori, tadi, nah, kalau misalnya, tadi ada Pak Waludin, menanyakan, bisa untuk, Pakan, bisa, kalau yang bagus, otomatis, yang geret satu, gitu, yang bagus, karena, kandungannya, otomatis, lebih tinggi, tetapi, tentunya, dengan apa, harganya, juga lebih tinggi, nah, biasanya, untuk Pakan itu, digunakan, yang geret tiga, yang warna, ada warna-warna kuning, atau coklat, tadi, lalu, bagaimana, dengan apa, sisa-sisa, tangkai daun, tangkai batang, bisa, digunakan, untuk ternak, dan juga, dari Bapak Penelitian, menunjukkan, bahwasannya, di Dompu, lalu, di NTT, itu, ternak, yang memakan, kelor ini, biasanya, lebih sehat, nah, dan juga, terkenal, kuda liarnya, sembawa itu, kenapa, lebih bagus, ternyata, salah satu, mengkonsumsi, kelor itu, tapi, enggak banyak, diekspos, kenapa itu, ternyata, memang itu, makanannya, gitu, kandang-kandangnya, aja, katanya, dibatasi, sama, pohon kelor itu, gitu, justru, katanya, tanah sedikit, ya, yang menggunakan, tetapi, tanah, 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 operasi, dan, BKM, itu, ya, ya, Bapak, bisa diulang, bocor, kayaknya, itu ya, tadi ya, lanjut aja, Pak Henry, silahkan, ya, jadi, itu, kenapa, apa, ini penting sekali, untuk, dibuat, SNI-nya, karena, bagaunapun juga, ternyata, pasaran ekspornya, juga, sudah sangat, lumayan, tinggi, dan, lumayan banyak, tawarannya, dan, lebih banyak, nanti, ke, fitoparmaka, obat, dan, sekarang juga, sudah ada lagi, kalau, apa, Pak Ridwan Kamil, itu kan, skincarenya, dari, ini, Kelor juga, terus, KP-KP yang di Jakarta, sekarang, Kelor, sudah luar biasa, naik sekali, kemarin dapat, apa, penghargaan tertinggi, gitu, bisa jadi, substitusi, untuk green tea, ya, ya, betul, dan, ini, apa, produk yang, kayak gizi, gitu, ya, dan, makin ya, saya tambahkan, terima kasih, salam sehat, Bapak, baik, Bapak dan Ibu, luar biasa, nih, pengetahuan kita, bertambah, ya, tentang, tadi, karkas, ayam, Ibu, dan, satu lagi, adalah, tentang, Mbak Tanti, oh ya, tepuk tangan dulu, dong, untuk Bu Tanti, ya, terima kasih, buat narasumber kita, Bu Tanti, terima kasih, Bu, atas, pemaparan yang luar biasa, baik, Bapak dan Ibu, tidak terasa, nih, waktu, sudah, hampir dua jam, kita ada di, kita diskusi, di, Pesona Paspa, Virtual Public Learning, dengan, kita membahas, dua SNI, tadi, ya, Bapak dan Ibu, mungkin, cukup sekian, jika tidak ada, lagi, pertanyaan, dari Bapak dan Ibu, ya, kita akan bertemu, di, ruang virtual, berikutnya, Bapak dan Ibu, sebelum, sebelum, saya menyerahkan, waktu, kepada, MC, boleh saya berpantun dulu ya, nggak mau kalah, sama Busri Usmiati, tiga pantun, luar biasa, Busri Usmiati, boleh ya, baik, Ibu Hajah, pergi mengaji, naik motor, cakep, cakepnya mana Pak, Ibu, baik, pulang-pulang, bawa bingkisan, saya, undur diri, sebagai moderator, terima kasih, semoga, acara, sosialisasi ini, berkesan, terima kasih, Bapak dan Ibu, ya, kami tutup, mohon maaf, jika ada hal yang kurang berkenan, Assalamualaikum, warahmatullahi, wabarakatuh, sub indo by broth3rmax